9 Star Hegemon Body Arts Season 512, Cairan Asli Hong Meng Ketika Long Chen melompat ke altar dengan kaki patah, dia merasakan kekuatan ilahi yang menakutkan. Dalam sekejap, Long Chen tampak ditatap oleh binatang buas. Rasa krisis yang kuat membuat bulu kuduknya berdiri. Pada saat itu, Long Chen tidak berani bergerak sama sekali. Nyatanya, dia tidak bisa bergerak sama sekali, karena altar itu tampak hidup, dia merasakan bahaya dan mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Long Chen berdiri di sana seperti patung. Setelah setengah batang dupa, paksaan yang mengerikan itu sedikit meredah. Long Chen tampaknya telah menurunkan batu besar itu dan menghela nafas panjang. Saya tidak tahu kapan, Long Chen sudah berkeringat di dahinya. Altar ini terlalu aneh dan terlalu menakutkan. Long Chen harus memainkan semangat 12 poin dan tidak berani bersantai. Altar ini benar-benar aneh. Long Chen masih berjongkok di kaki itu, tidak berani bergerak sama sekali. Dia selalu merasa bahwa altar ini tidak dikendalikan oleh formasi, melainkan makhluk hidup, seperti binatang yang sedang tidur. Setelah bangun, Long Chen akan mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Huff, engah. Suara air di kejauhan, Anda tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa kumpulan pengorbanan lainnya telah dikirim. Long Chen tetap tidak bergerak dan menunggu dengan tenang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, ketika gelombang kedua, pengorbanan, ketika dia tiba, tekanan pada Long Chen tiba-tiba berkurang. Puff, puff. Altar terus menghancurkan makhluk-makhluk itu dan menyerap energi mereka, dan pada saat ini, Long Chen merasa bahwa perhatian altar akhirnya menghilang darinya dan beralih ke pengorbanan. Long Chen diam-diam mengeluarkan ametis sekayai dan perlahan melihat ke arah altar melalui ametis sekayai. Ibuku. Rambut Long Chen berdiri tegak saat melihatnya. Melalui murid langit kecubung, Long Chen melihat bahwa tubuh utama altar ini ternyata adalah makhluk berbentuk kura-kura, dan altar berada di punggung kura-kura. Ia memiliki anggota tubuh tetapi tidak memiliki kepala, sehingga ia mengapung di lautan darah. Jika itu hanya mayat kura-kura, itu tidak akan terlalu mengejutkan Long Chen. Yang benar-benar mengejutkan Long Chen adalah bahwa empat kepala iblis di empat sudut sekitar altar tumbuh di punggung kura-kura dan terhubung ke tubuh kura-kura seolah-olah dicangkokkan. Hal yang paling menakutkan adalah keempat kepala ini tumbuh sepenuhnya dengan tubuh kura-kura. Melalui murid langit kecubung, Long Chen dapat melihat bahwa keempat kepala iblis ini terhubung ke tubuh dan pembuluh darah kura-kura. Di tubuhnya, meridian yang tak terhitung jumlahnya beredar, semuanya seperti yang dipikirkan Long Chen sebelumnya. Altar ini adalah makhluk hidup, monster yang telah disambung. Di depan Amethystiantong, tubuh monster itu hampir sepenuhnya transparan. Long Chen bahkan dapat melihat bahwa meridiannya bergetar, darah mengalir, dan empat kepala, energi yang diserap, perlahan-lahan dibawa ke area tengah tulang belakang. Daerah itu persis daerah di mana ban batu itu berada. Ketika Long Chen melihat ban batu, dia tidak bisa langsung melihatnya. Dia hanya bisa melihat garis-garis seperti akar pohon pada ban batu yang berkelap-kelip. Ini. Long Chen terkejut lagi saat melihat garis itu. Garis-garis ini seperti telur menetas. Mereka tampak seperti memelihara sesuatu di bawah cahaya yang kuat. Golum. Long Chen menyesap air liur dengan susah payah. Sebelumnya, Long Chen selalu berpikir bahwa altar ini dibangun secara artifisial, dan formasi aneh diatur di atasnya. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa altar ini tidak dibangun sama sekali, tetapi disambung menjadi satu, dengan tubuh kura-kura, empat kepala iblis, dan telur aneh yang tidak diketahui. Benar, itu telur. Pola di atasnya sama sekali bukan prasasti, juga bukan penggambaran formasi, melainkan urat yang terbentuk secara alami oleh kekuatan kehidupan. Vena ini, tidak peduli seberapa kuat penyihir arrai, tidak dapat menirunya, jadi sekilas terlihat bahwa itu adalah telur dari makhluk yang tidak dikenal. Semua kekuatan di altar akhirnya dikirim ke telur ini. Di mata Long Chen, nafas ungu perlahan mengalir, dan Long Chen mulai menggunakan kekuatan darah ungu dengan hati-hati untuk menggerakkan ametis tiantong. Ametis tiantong sedikit bergetar, dan telur raksasa misterius di depannya mulai berangsur-angsur menjadi transparan. Melalui cangkangnya, Long Chen melihat cairan ungu di dalamnya. Ki kekacauan yang menakutkan, Long Chen tidak bisa menahan jantungnya berdetak kencang saat melihat cairan ini. Cairan sumber Hong Meng. Bahkan Kian Kunding tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Apa itu? Long Chen buru-buru bertanya. Itu adalah awal dari pembentukan langit dan bumi, energi paling primitif. Chaos ametis yang pernah Anda lihat, alasan berharganya adalah karena mengandung jejak Hong Meng Purple Ki, dan cairan sumber Hong Meng ini lebih kuat dari Hong Meng Purple. Gasnya 10 juta kali lebih kaya, Sayang. Kuali Kian Kun berkata. Apa yang kamu keluhkan? Long Chen bertanya. Saya tidak tahu apakah itu karena saya terlalu lemah, mata lama saya redup, dan saya tidak dapat melihat banyak hal lagi dan lagi. Saya tidak merasakan sebab dan akibat dari harta karun seperti itu sebelumnya. Jika saya merasakannya, saya pasti akan membiarkan Anda datang ke sini secepat mungkin, karena cairan asli Hong Meng ini terlalu penting bagi saya. Kian Kunding sedikit bersemangat. Hei, itu masih kalimat yang sama, kekayaan dipertaruhkan, dan keberanian menghasilkan. Long Chen tersenyum, bahkan kuali Kian Kun sangat terkejut, jadi petualangan ini sangat berharga. Long Chen terus mengamati, dan segera Long Chen melihat melalui cairan asli Hong Meng yang kental dan melihat sosok di intinya. Aku pergi, sebenarnya ada orang di dalam. Seru Long Chen, dan di tengah telur raksasa, Long Chen melihat makhluk dengan dua tanduk di kepalanya dan ditutupi sisik ungu. Makhluk itu tingginya lebih dari satu kaki dan sangat kekar. Ketika Long Chen melihatnya, jiwa Long Chen bergetar, dan jantungnya berdetak kencang, seolah hendak meledak. Imperial. Kian Kunding juga terkejut. Ups, ini adalah altar untuk membudidayakan janin kekaisaran, dan janin kekaisaran akan menjadi dewasa. Kamu sama sekali bukan lawannya. Apa janin kaisar? Tanya Long Chen gelombang ini adalah cara untuk menciptakan dewa melawan langit dan bumi. Dikatakan bahwa metode ini tidak berasal dari sembilan langit dan sepuluh tempat, tetapi dari luar sembilan langit. Dunia. Altar ini mengekstrak esensi langit dan bumi, dan menggunakan semua energi putra takdir sebagai pengorbanan untuk memelihara embryo iblis yang kuat. Sekarang ingatan saya tidak lengkap, dan saya hanya tahu begitu banyak. Namun, dari situasi saat ini, setelah embryo iblis ini matang, ketika meledak, itu akan menjadi eksistensi tingkat kaisar manusia. Suara Kian Kunding menjadi serius. Penguasa manusia, Long Chen membuka mulutnya lebar-lebar. Yang terburuk adalah sudah terbentuk dan akan bangun kapan saja. Perubahan apapun dapat membangunkannya terlebih dahulu. Pada saat itu, kami tidak dapat pergi jika kami mau, dan kami harus pergi sekarang. Kata Kian Kunding. Meninggalkan. Apa yang kamu bercanda? Harta yang saya lihat di Long Chen adalah milik saya, dan saya harus mendapatkannya. Long Chen memandang iblis dan mengertakkan gigi. Bab 5.112, tak berdaya. Jangan membuat masalah, ini bukan lelucon. Setelah Anda membangunkannya, saya tidak bisa melindungi Anda sama sekali. Lagi pula, aku belum memulihkan bahkan 10% dari kekuatanku. Kian Kunding berkata dengan marah. Ia memahami karakter Long Chen. Selama orang ini melihat harta karun itu, dia akan melakukan masalah lamanya, dan dia akan mendapatkannya bagaimanapun caranya. Tapi kali ini berbeda, embryo ajaib hampir matang. Bahkan jika itu mengganggu penyerapannya sekarang, itu tidak dapat diselesaikan. Itu juga merupakan keberadaan tingkat kaisar semu. Orang yang begitu kuat dapat menekan Long Chen sampai mati dengan satu jari. Akan selalu ada jalan, Long Chen berkata dengan enggan, dan dia terus menggunakan ametis tiantong untuk melihat iblis. Dengarkan saranku, ada banyak jebakan di dunia ini. Jika Anda tidak bisa mengendalikan mereka, Anda akan mati dalam perangkap. Sama seperti dunia fana Anda, kucing suka makan ikan, tapi tidak bisa berenang, dan ikan suka makan cacing tanah, tapi tidak bisa ke darat. Dunia ini akan memberi Anda godaan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak memberi Anda kesempatan. Akan menaruh kehidupan di dalamnya. Kian Kun Ding berkata dengan getir. Sukses atau tidak, saya selalu harus mencoba, kalau tidak bagaimana saya mau. Long Chen juga menanggapi dengan wajah serius. Saya selalu bernasib buruk, dan Tuhan tidak ingin melihat saya, jadi jika saya ingin menjadi kuat, saya harus mengandalkan diri saya sendiri. Saya tidak pernah percaya pada keberuntungan, saya hanya percaya pada kekuatan saya sendiri. Kesempatan hanya dapat diperoleh dengan melakukan upaya seratus atau bahkan sepuluh ribu kali lebih banyak daripada yang lain. Oleh karena itu, saya tidak boleh melewatkan kesempatan apapun, jika tidak, ketika bencana berikutnya terjadi, saya mungkin tidak akan pernah berbalik. Petik 2 Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, Qian Kun Ding hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Jika sebelumnya, itu bisa secara paksa membawa Long Chen pergi. Tapi itu tidak bisa dilakukan sekarang. Karena dia mengakui Long Chen sebagai master, dia harus menghormati master Long Chen. Bahkan jika Long Chen salah, dia hanya bisa menonton. Long Chen terus mengamati dunia di dalam rahim sihir, dan pada saat yang sama mengamati nafas iblis di dalam rahim, dan segera, keringat didahi Long Chen turun. Dia menemukan bahwa embryo iblis dan altar adalah satu, dan iblis adalah inti dari altar. Sebelum Long Chen melompat ke atas altar dan menarik perhatian altar, itu sebenarnya adalah persepsi bahaya naluria iblis. Seperti yang dikatakan Qian Kun Ding, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali, iblis mengendalikan seluruh altar, mereka adalah satu, tidak ada jejak sama sekali, dan tidak ada cacat. Tidak, iblis dimasukkan, jadi pasti ada pintu masuk. Tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di benak Long Chen. Long Chen menggunakan murid langit kecubung untuk mengamati kulit terluar dari ban ajaib. Akhirnya, di bagian atas ban ajaib, Long Chen melihat pola berbentuk busur, dan Long Chen sangat gembira. Pasti ada di sini. Agar tidak menarik perhatian monster itu, Long Chen membagi paham monster itu menjadi dua bagian, menggunakan tali untuk membantunya di bawah kakinya, dan berjalan perlahan. Benar saja, jika tubuh monster itu menyentuh bagian manapun dari altar, itu tidak akan menyebabkan serangan balik dari altar. Long Chen perlahan mendekati rahim ajaib dan naik perlahan. Ketika Long Chen naik ke puncak rahim sihir dan menemukan bahwa roh sihir di dalamnya tidak bergerak, Long Chen sangat lega, dan dia hanya punya waktu untuk melihat rune berbentuk busur. Itu adalah sayatan. Ketika seseorang membelah telur sebelum memasukkan iblis, Long Chen memutuskan bahwa iblis dan iblis itu bukan satu tubuh karena fluktuasi iblis dan iblis. Fluktuasi sangat berbeda. Menemukan sayatan, Long Chen mengeluarkan penggaris giyok dan menyentuh rune dengan tenang, tetapi menemukan bahwa rune itu tidak berbeda. Pada saat ini, Long Chen menemukan bahwa itu adalah benda seperti lem. Itu disegel. Long Chen ingin menggunakan penggaris untuk membongkarnya, tetapi menemukan bahwa itu sangat kuat dan tidak dapat dibongkar sama sekali, tetapi Long Chen tidak berani menggunakan senjata, jika tidak, aura pembunuh dari senjata itu dapat membangunkan orang yang sedang tidur. Setan. Itu air liur iblis. Ini sangat lengket. Bahkan setelah jutaan tahun, itu masih abadi dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan dengan pedang, sulit untuk disingkirkan. Yang paling penting adalah meskipun kita bisa membukanya, kita tidak ingin membuat langkah besar. Saya khawatir itu tidak akan selesai dalam beberapa bulan, dan kami tidak mampu membelinya sama sekali. Qian Kun ding berkata, masih berharap Long Chen bisa menyerah. Iblis ngiler. Pikiran Long Chen tiba-tiba memiliki kilatan cahaya, dan tiba-tiba dia mengulurkan satu jari, nyala api putih muncul di jari, dan jari Long Chen mengolesi celahnya. Kakak-kakak. Krunel lengket itu langsung mengering dan pecah-pecah. Ini. Kali ini, bahkan kuali Qian Kun tertegun. Otak Long Chen terlalu pintar. Dia tidak menyangka bahwa nyala jiwa es benar-benar menahan air liur iblis. Nyala jiwa es langsung mengeringkan air liur, dan kekuatan es membekukannya. Ketika jari-jari Long Chen menyapu membentuk lingkaran, lapisan es tertinggal di kulit terluar ban ajaib. Long Chen mengeluarkan penggaris giyok saat ini, mengetuk dengan lembut, dan es batu perlahan jatuh, dengan mudah mengeluarkan air liur iblis. Kakak-kakak. Long Chen mengisap cangkang dengan tangannya yang besar, dan perlahan membuka penutup dengan diameter beberapa kaki, memperlihatkan sebuah lubang besar. Ketika lubang besar dibuka, Aura Hong mengmasuk, dan pada saat yang sama, Huang Wei yang luas hampir secara langsung terkejut oleh Long Chen. Untungnya, Long Chen siap dan menahan gelombang guncangan ini, tetapi ketika tutupnya dibuka, Long Chen jelas merasa bahwa tubuh iblis itu bergetar, dan pada saat itu, hati Long Chen membekusi menyebutkan tenggorokannya. Long Chen juga dengan jelas merasakan bahwa Rune di sekitar Kiankun Cauldron tiba-tiba diaktifkan. Jelas, itu sama gugupnya dengan Long Chen. Jika ada kecelakaan, itu pasti akan kabur dengan Long Chen secepat mungkin. Namun, setelah tubuh iblis itu bergetar sedikit, ia tidak bangun. Pada saat ini, jantung-gantung Long Chen akhirnya diletakkan, dan di atas kepala Long Chen, ada topan tambahan, yaitu kuali Kiankun yang dipadatkan. Itu menghisap nafas gelombang yang dikeluarkan oleh embryo iblis ke dalam ruang yang kacau. Ini adalah harta karun dan tidak boleh disiasiakan. Setelah membuka tutupnya, Long Chen tidak segera bertindak, tetapi menunggu sebatang dupa penuh, dan menemukan bahwa aura iblis menjadi stabil, dan sepertinya tertidur lagi sebelum melanjutkan untuk mengamati. Namun, setelah menonton sebentar, hati Long Chen tenggelam. Setan ini mengunci energi seluruh altar. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kepala dan hati. Tidak peduli apapun gerakan Long Chen, mudah untuk membangkitkannya. Dengan kata lain, Long Chen tidak mendapatkan apa-apa atau mengambil seluruh altar. Namun, altar itu hidup dan tidak bisa dibawa ke ruang yang kacau sama sekali. Tidak ada gunanya, kamu mencuri lidah dari mulut singa. Tidak peduli seberapa dalam tidurnya, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Meskipun Long Chen telah mencapai titik ini, Kian Kun Ding masih merasa bahwa Long Chen tidak memiliki peluang. Panggilan Tiba-tiba roh primordial Long Chen muncul di ruang yang kacau, dia membuka tangannya, dan obat-obatan berharga yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, dan kuali Kian Kun terkejut, apa yang kamu lakukan? Lupakan saja, aku tidak tahu malu, aku akan meracuninya. Long Chen mengertakan gigi. Bab 5114, racun. Ini. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, Kian Kun Ding tampak tertegun. Yao Linger datang dan bantu aku. Long Chen berkata kepada Yao Yue Ding. Oke. Begitu dia mendengar bahwa dia ingin membantu, Yao Linger sangat bersemangat dan segera mulai memanaskan tungku, dan Long Chen mulai memurnikan obat-obatan berharga satu per satu. Saya harus mengatakan bahwa meskipun Yao Linger sudah lama tertidur, dia tidak terbiasa dengan alkimia. Meskipun dia masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan Yao Yue Cauldron, Yao Yue Cauldron sendiri adalah senjata dewa dari kaisar manusia, dan itu tidak disempurnakan sedikitpun. Mudah. Long Chen tidak membuat pil obat, tetapi membuat ember berisi cairan obat. Cairan obat ini semuanya transparan. Yao Linger melihat cairan obat ini dan mau tidak mau bertanya dengan aneh. Saudara Long Chen, untuk apa cairan obat ini? Cairan obat ini digunakan untuk membuat iblis jatuh ke kondisi tidur yang lebih dalam. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia keluar dari ruang kacau dan dengan hati-hati menuangkan cairan obat ke dalam embryo iblis setetes demi setetes. Karena dosisnya sangat kecil, embryo iblis tidak merespon sama sekali pada awalnya, dan bahkan nafas iblis tidak berubah. Namun, dengan berlalunya waktu, setelah satu jam, Long Chen jelas merasakan bahwa frekuensi fluktuasi jiwa iblis tidak secepat sebelumnya. Melihat pemandangan ini, Long Chen langsung gembira, yang berarti ramuan bantuan tidur bekerja, dan kemudian Long Chen mempercepat dan menuangkan semua ramuan ke dalamnya, dan ramuan itu dengan cepat diserap oleh iblis. Kali ini, nafas iblis-iblis menjadi lambat dan panjang, dan Long Chen dengan sengaja berjalan bola balik di kulit terluar iblis, tetapi tidak merespons. Panggilan. Long Chen kembali ke ruang kacau dan memurnikan cairan obat lagi. Kali ini, cairan obat lain yang disempurnakan oleh Long Chen, bahkan Yao Yue Ding dan Qian Kun Ding tidak tahu apa efek yang bisa dimainkan oleh cairan obat ini. Meskipun Qian Kun Kaldron dapat memurnikan obat apapun, ada satu obat-obat yang tidak berani disentuhnya, yaitu obat-obat untuk tujuan menyakiti atau membunuh orang. Itu adalah Kun Ding, kekuatan kehidupan, dan pembunuhan akan merusak sumbernya, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang racun. Jadi, ia berpikir bahwa Long Chen tidak dapat mengalahkan iblis, tetapi ia tidak memikirkan metode peracunan, dan peracunan selalu dianggap sebagai perilaku buruk dan dibenci oleh orang-orang. Tapi Long Chen tidak pernah berpikir dia adalah orang yang baik. Terkadang, untuk mencapai tujuan, dia tidak boleh berkompromi dengan cara. Yang paling penting adalah toh tidak ada yang tahu. Ember kedua cairan obat Long Chen juga merupakan bantuan tidur, tetapi anestesi ditambahkan ke bantuan tidur. Setelah bergabung, iblis itu tidak menanggapi, dan Long Chen tiba-tiba menjadi berani. Ember ketiga cairan obat adalah anestesi murni. Anestesi yang disempurnakan oleh Long Chen adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Untuk mencoba efeknya, Long Chen menciumnya dengan ringan dan merasakan semburan keracunan. Ketika tong anestesi ketiga disuntikkan ke dalam rahim iblis, seluruh altar tiba-tiba mulai bergetar. Long Chen terkejut dan mengira iblis telah bangun, tetapi iblis sedang tidur seperti babi mati dan tidak menanggapi sama sekali. Senior, singkirkan sebagian dari kekuatan iblis, jika tidak, kamu tidak akan bisa menjaga keseimbanganmu. Long Chen buru-buru berteriak. Dia menemukan bahwa iblis itu sudah tidur sampai mati, dan keempat kepala iblis di atas altar masih dengan rajin menyerap kekuatan pengorbanan. Tanpa penyerapan iblis, kekuatan iblis mulai berkembang. Kian Kun Ding terkejut dengan metode Long Chen sebelumnya. Setelah Long Chen mengingatkannya, itu muncul di atas kepala Long Chen dan mulai dengan cepat menyerap kekuatan embryo ajaib. Mengapa para pendahulu tidak langsung menyerapnya, tetapi menyuntikannya ke ruang yang kacau? Long Chen menemukan bahwa Kian Kun Ding tidak menghirup energi ungu Hong Meng ke dalam tubuh, tetapi menyuntikannya ke ruang yang kacau, membentuk ruang yang kacau di ruang yang kacau. Awan ungu. Pertama, benda ini tidak bisa diserap secara langsung, perlu menggunakan kekuatan biji teratai emas untuk memurnikan kekuatan gelap di dalamnya. Kedua, ini adalah harta tertinggi. Tidak hanya saya membutuhkannya, tetapi saya juga membutuhkannya. Tidak baik bagi saya untuk menelannya sendirian. Langit dan bumi. Hati Long Chen tergerak, dan bahkan kuali Kian Kun berkata bahwa ini adalah harta karun tertinggi, jadi itu benar-benar harta karun tertinggi, tetapi karena itu adalah harta tertinggi, ia harus berbelanja, mengapa Anda membujuk saya untuk menyerah sebelumnya? Berarti, apakah roh alat benar-benar tidak memiliki jiwa petualang? Long Chen selalu merasa bahwa pemikiran Kian Kun Ding terlalu konservatif, tetapi Long Chen juga tahu kekurangannya, yaitu dia terlalu ceroboh berkali-kali, dan keduanya hanya bisa saling melengkapi. Awan ungu di ruang yang kacau perlahan mengembang. Dari awal radiusnya 100 meter, sekarang radiusnya 100 mil, dan terus berkembang pesat. Setelah Kian Kun Ding mengatakan ini, Long Chen memperhatikan bahwa awan ungu, seperti sepotong batu giyok ungu, memiliki bintik hitam kecil di atasnya. Melihat titik hitam kecil itu, Long Chen benar-benar merasakan ketakutan, seolah-olah bahkan di ruang yang kacau, titik hitam itu dapat membahayakan Long Chen. Kian Kun Ding sepertinya sengaja mengirimkan kiumu ini ke dasar biji terata emas. Bintik-bintik hitam itu perlahan menghilang di bawah cahaya biji terata emas. Dalam aliran kiumu ini, energi tak berujung meningkat, dan seluruh ruang kacau meningkat. Karena penampilannya, ada fluktuasi yang aneh. Long Chen tidak memperhatikan perubahan di ruang yang kacau, dia berkonsentrasi untuk memurnikan bedak. Duri naga beracun, bunga dunia bawah, rumput yin dan yang, laba-laba pemakan jiwa. Long Chen memurnikan bubuk obat ini, dan tidak berani terganggu sama sekali. Ini adalah pertama kalinya Long Chen memurnikan pil racun, dan itu juga sangat beracun. Long Chen bertanya pada Kian Kun Kauldron, iblis ini sudah menjadi eksistensi semu tingkat kaisar. Dalam keadaan normal, ingin meracuni keberadaan ini hampir seperti lelucon. Tetapi saat sedang dibius, masih ada peluang untuk berhasil, tetapi Long Chen hanya memiliki satu peluang. Berbeda dengan hipnotik dan anestesis sebelumnya, pil racun yang disempurnakan Long Chen kali ini benar-benar mematikan. Bahkan jika iblis dibius, itu dapat mengaktifkan rasa hidup dan bangun. Oleh karena itu, pil racun yang dimurnikan oleh Long Chen ini pasti sangat beracun gelombang harus diracuni sebelum rasa hidupnya terbangun, jika tidak semuanya akan sia-sia. Ledakan. Untungnya, Yao Linger sangat kuat, dan berhasil sekali. Ketika Yao Yue Kauldron dibuka, sebuah pil raksasa seukuran kepalan tangan bayi muncul di depan Long Chen. Ada jubah dandi dan raksasa, dan pakaian dan penuh dengan garis-garis padat, yang terlihat garang dan menakutkan. Long Chen tidak berani mengambilnya langsung dengan tangannya, tetapi menggunakan daun pohon kembang sepatu kuno untuk menahannya. Namun, ketika daun pohon fusang kuno menyentuh danyi, daun itu layu dalam sekejap, sangat beracun bahkan Long Chen pun merasakan kulit kepalanya kesemutan. Pil obat ini terlalu beracun, tidak bisa digunakan sama sekali. Wajah Long Chen berubah, efek obat yang begitu mengerikan, diperkirakan roh sihir akan merasakannya segera setelah dikeluarkan. Long Chen buru-buru bekerja sama dengan Qian Kun Kauldron, dan memurnikan danyi, danyi dari pil racun, yang tidak bisa mengisolasi racun sama sekali. Ketika Long Chen membungkus danyi dan pil racun yang baru, aura menakutkan itu benar-benar menghilang. Long Chen tidak berani mengabaikan, dia datang ke puncak embryo iblis, dan perlahan-lahan membungkus pil racun yang dibungkus dengan pil yi. Kedalam rahim iblis. Bab 5114, memberi makan. Apa nama pil racun ini? Qian Kunding bertanya saat Long Chen perlahan mengirim pil raksasa itu ke dalam rahim iblis. Aku juga tidak tahu. Saya menyiapkannya berdasarkan formula pil racun dalam ingatan saya dan menggunakan obat paling beracun di tangan saya. Kata Long Chen. Sebenarnya, pil racun ini dimurnikan, dan bahkan Long Chen sendiri terkejut. Toksisitasnya terlalu menakutkan. Untungnya, itu adalah pil iblis, dan Yao Lingar menyegel jiwanya dengan kekuatan sumbernya. Kalau tidak, itu akan meledak saat keluar. Apakah Long Chen dapat menekannya tidak diketahui. Sekarang, Long Chen menggantungkan semua harapannya padanya. Long Chen mengendalikan pil beracun dan dengan cepat mendekati iblis itu. Setan itu masih membuka mulutnya, dan masih ada jeli di mulutnya, dan dia tidur dengan sangat nyenyap. Panggilan. Ketika Long Chen memasukkan ramuan itu ke dalam mulut iblis, iblis itu menghisapnya, dan ramuan itu langsung masuk, tetapi tersangkut ditenggorokannya dan memuntahkannya lagi. Akibatnya, kulit kepala Long Chen kesemutan untuk beberapa saat. Karena menelan dan meludah, lapisan dan nyepil obat aus, dan Long Chen tiba-tiba gugup. Jika obat mujarab dihancurkan dan racunnya bocor, ancaman kematian akan membangkitkan kewaspadaannya. Jika tidak bisa menelan ramuan racun, ia tidak akan bisa mengeluarkan racunnya secara penuh. Hanya dengan meracuni kulitnya saja, racun tersebut tidak bisa langsung menembus tubuh. Dengan kekuatan kaisar setan kuasi manusia, ia dapat dengan cepat mengeluarkan racunnya. Tidak hanya Long Chen yang gugup, tetapi Kuali Kian Kun juga sangat gugup. Sifatnya tenang dan tidak suka petualangan, tetapi Long Chen lebih menyukai detak jantung seperti ini. Panggilan Akibatnya, kedua kalinya Long Chen mengirim pil obat ke mulut iblis, situasi pertama terjadi lagi, dan dimuntahkan lagi, dan iblis itu sepertinya merasakan hal yang sama, dan dia menamparnya. Mulutnya untungnya tidak bangun dan terus tertidur. Pada saat itu, detak jantung Long Chen seperti genderang, dan keringat didahinya turun dengan gugup. Sial! Dengan mulut sebesar itu, apakah tenggorokanmu begitu kecil? Long Chen memarahi hatinya. Mulut iblis itu sangat besar sehingga bisa memasukkan labu ke dalamnya. Pil kecil ini sebenarnya dimuntahkan dua kali, dan pil menjadi lebih tipis setelah digosok dua kali. Tidak, ayo pergi. Jika kali ini tidak berhasil, erisi pelas pasti akan bocor, dan itu akan benar-benar menjadi jalan buntu. Saran Kian Kunding. Orang ini hanyalah seorang kaisar semi-manusia. Saya tidak takut dengan Pil Fali Lord. Apa yang saya takutkan? Long Chen mengertakan gigi dan berkata, seolah-olah dia sedang memberitahu Kian Kunding, dan dia sepertinya sedang menghibur diri. Sebenarnya, Pil Fali Lord itu juga seorang kaisar semi-manusia. Kuali Kian Kun berkata, Tidak, bukankah dia kaisar yang sebenarnya? Long Chen terkejut, dia selalu berpikir bahwa penguasa langit dingin adalah kaisar yang sebenarnya. Dalam hal ranah, dia memang seorang kaisar semi-manusia, tetapi dia memiliki kekuatan seorang kaisar sejati. Karena berkah dari kekuatan iman, dia dapat naik sementara ke kaisar. Kata Kian Kunding. Long Chen tiba-tiba tersenyum pahit, kamu benar-benar tidak menghiburku sama sekali, tapi bagaimanapun juga, aku harus mencobanya. Kamu masih sangat muda, ada begitu banyak peluang di masa depan, aku tidak mengerti, mengapa kamu harus mengambil risiko seperti itu. Kian Kunding tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak tahu apa-apa. Melihat ke belakang ke masa lalu, setiap langkah yang saya ambil sangat sulit. Saya tidak melewatkan kesempatan untuk berkembang, jika saya melewatkan satu kesempatan, saya akan kehilangan kesempatan kedua, dan jika saya tidak melewatkannya, saya tidak memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Anda telah bersama saya untuk beberapa waktu sekarang. Pikirkan kembali dengan hati-hati, apakah ini yang saya alami? Satu tautan terhubung, selangkah demi selangkah. Jika saya membuat kesalahan, saya akan membuat kesalahan. Jika saya melewatkan kesempatan ini, mungkin saya tidak akan menunggu kesempatan berikutnya, dan saya akan dibunuh. Kian Kun Ding terdiam beberapa saat, tiba-tiba teringat semua yang terjadi selama waktu yang dihabiskannya dengan Long Chen. Seperti yang dikatakan Long Chen, dia menginjak titik paling benar di setiap langkah. Meskipun Long Chen telah menemukan banyak peluang, semua peluang ini perlu diperjuangkan dengan kekuatan. Jika kekuatan Long Chen sangat lemah, dia akan kehilangan kesempatan. Kalau begitu ayo, mari bertarung bersama. Kata Kian Kun Ding. Long Chen langsung terinspirasi ketika mendengar apa yang dikatakan Kian Kun Ding. Saat ini, dia berada di bawah tekanan besar. Dukungan Kian Kun Ding untuknya sangat penting baginya. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan sekali lagi mengendalikan mulut besar pil racun yang dekat dengan iblis itu. Namun, kali ini, Long Chen sangat berhati-hati, menahan nafas, dan diam-diam menunggu kesempatan. Dia tahu bahwa ini adalah dia. Kesempatan terakhir. Long Chen melihat nafas monster itu dan mengendalikan ritmenya. Tiba-tiba, mulut monster itu tiba-tiba membesar sedikit, seolah-olah dia sedang berbaring dalam tidurnya. Bersalju. Pada saat itu, Long Chen merasa jantungnya berhenti berdetak, dan segera mengirimkan pil racun ke mulut iblis. Klik. Pil racun dikirim jauh ke tenggorokan iblis, dan iblis itu tiba-tiba terbatuk, dan rambut Long Chen berdiri ketakutan. Untungnya, ia batuk dan langsung menelan pil racun. Melihat adegan ini, Long Chen mengepalkan tinjunya, dan bahkan Kian Kun Ding menghela nafas lega. Kian Kun Ding berkata dengan sedikit bersemangat, Bagus sekali, pakaian eliksir kita tidak rusak. Setelah eliksir memasuki perut, dua lapis pakaian eliksir perlahan akan menyatu, dan mulai merangsang energi eliksir racun, yang mungkin akan menjadi sebatang dupa. Setelah itu, Erisipelas akan meledak dalam sekejap, dan itulah saat terbaik bagi kita untuk memulai. Tampaknya iblis ini akan bangun sebentar lagi, senior, kamu bisa mengekstrak cairan asli Hong Meng, agar tidak merepotkan untuk menanganinya untuk sementara waktu. Kata Long Chen. Bagus. Kuali Kian Kun mengecilkan tubuhnya, dan dari pintu masuk itu, perlahan memasuki rahim iblis. Rahim iblis membentuk dunianya sendiri. Kelihatannya seperti telur besar di luar, tapi sebenarnya dalamnya ribuan mil. Setelah Kuali Kian Kun masuk, cairan asli Hong Meng yang penuh mulai turun perlahan, dan setelah cairan asli Hong Meng disuntikkan ke ruang yang kacau, cairan itu langsung menguap dan berubah menjadi awan ungu tanpa batas. Long Chen melihatnya, dan iblis itu tidak bereaksi, jadi dia lega. Long Chen mengeluarkan Amethystiantong dan melihat keluar, dia ingin mengamati situasi di luar. Saya harus mengatakan bahwa Amethystiantong terlalu kuat gelombang langsung menembus peti mati dan melihat sosok monster yang sibuk di dunia luar, tepat ketika Long Chen sedang mencari sosok monster suci surgawi berurat enam, tiba-tiba, semua monster tampak ketakutan, dan mereka meletakkan pekerjaan mereka dan berlari ke satu arah. Long Chen memutar murid langit ke cubung dan melihat ke tempat mereka berkumpul. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Monster tak berujung berkumpul bersama. Long Chen melihat pembangkit tenaga listrik tingkat Tian Sheng enam urat, yang paling menakutkan. Ia, dia melihat lima sosok berdiri bersamanya. Orang baik, enam pembangkit tenaga tingkat suci surgawi enam urat. Long Chen terkejut. Om. Tepat ketika Long Chen dikejutkan oleh enam pembangkit tenaga listrik yang menakutkan, dalam distorsi kehampaan, sosok dengan topeng suram muncul di wajahnya. Potong, masih menutupi wajahmu. Long Chen mencibir, tidak ada topeng yang bisa menghentikan mengintip ametis Tian Tong. Ketika Long Chen menyuntikkan kekuatan darah ungu ke ametis Tian Tong, topeng pria itu mulai menjadi transparan, dan ketika Long Chen melihat dengan jelas ketika wajah pria itu, tubuhnya bergetar. Lu Fan. Bab 5.115, berkolusi. Mengapa dia muncul di sini? Long Chen terkejut. Lu Fan memakai topeng, jelas dia tidak ingin orang lain melihat wajahnya dengan jelas, tetapi di depan ametis Tian Tong, topeng itu tidak berguna. Yang paling mengejutkan Long Chen adalah ketika Lu Fan tiba, semua monster berkumpul dan sepertinya berbaris untuk menyambutnya. Enam pembangkit tenaga tingkat sein surgawi enam garis keturunan, dan ratusan monster tingkat sein surgawi tiga garis keturunan, pertempuran ini cukup menakutkan. Selamat datang di Putra Brahma. Seorang lelaki tua tingkat sein surgawi berurat enam berdiri dan mengepalkan tinjunya ke Lu Fan di atas kehampaan, nadanya sangat hormat, dan hati Long Chen terbakar ketika dia mendengarnya. Sial, ini benar-benar konspirasi, semuanya kolusi. Long Chen mengertakkan gigi, tidak heran Brahma tidak memimpin kerumunan untuk menyerang monster, ternyata mereka semua adalah satu kelompok. Sial, aku sudah menuliskan semuanya dengan giyok foto. Saya akan melihat bagaimana Anda membersihkannya kali ini. Long Chen mencibir di dalam hatinya. Sejak memasuki Skyfire Demon Realm, Long Chen telah membuka Sado Jade di ruang kacau, dan semua yang dilihatnya akan direkam. Jika itu orang lain, itu tidak mungkin dilakukan sama sekali, karena giyok gambar dapat dengan mudah dirasakan oleh yang kuat. Semua pertempuran yang kuat, ketika hukum ruang kacau, akan langsung meledakkan giyok gambar. Tapi Long Chen berbeda, batu giyok fotonya ditempatkan di ruang yang kacau, merekam semua yang dilihatnya, dan orang lain tidak dapat merasakannya. Hah, tidak, mengapa dia memiliki lubang besar di wajahnya? Long Chen tiba-tiba menemukan ada luka aneh di wajah Lufan di balik topeng itu. Lukanya sangat aneh, noda darah yang samar. Tanda darahnya tidak lurus, tetapi busur biasa, tetapi Long Chen menemukan bahwa luka ini tampaknya tidak cocok dengan tanda serangan dari semua senjata yang dia tahu. Bahkan jika tekniknya berubah, tidak mungkin menggambar garis seperti itu. Aku pergi. Long Chen tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, mengapa jejak ini terlihat seperti dipotong oleh sekop Monian. Long Chen mengeluarkan sekop, melihat kelengkungan pada sekop, dan melihat tanda di wajah Lufan, keduanya cocok. Orang ini Monian kejam, bagaimana dia melakukannya? Long Chen tertegun. Monian diteleportasi ke Skyfire Demon Realm terlebih dahulu, dan Lufan mengejarnya. Menurut aturan teleportasi gerbang ruang angkasa, kecil kemungkinan keduanya akan berteleportasi ke tempat yang sama. Yang paling penting adalah Monian tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Untuk memastikan keselamatannya sendiri, dia pasti akan mendapatkan jimat teleportasi yang relatif tidak populer untuk menyingkirkan kejaran musuh. Orang ini juga cukup buruk. Dengan kekuatan Lufan, dia bahkan tidak bisa menghapus bekas luka di wajahnya. Monian pasti telah melakukan sesuatu pada sekopnya. Long Chen tersenyum ke dalam, yang sejalan dengan Monian. Gaya melakukan sesuatu. Saya tidak tahu apakah Lufan memakai topeng, dia tidak ingin menunjukkan wajah aslinya, atau dia tidak ingin orang lain melihat bekas luka di wajahnya, tetapi saat ini, wajah Lufan tidak terlalu tampan, dia berkata dengan dingin. Tuan Lembah meminta saya untuk bertanya kepada Anda, kemajuan apa yang ada di sisi lain lautan poros tengah. Orang tua di antara monster berkata, tolong laporkan kembali ke Tuan Gu, semuanya baik-baik saja, dan kami masih bekerja keras untuk menekannya. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Lufan mencibir, dengan kata lain, tidak ada kemajuan. Orang tua itu tidak marah, dan berkata, saya tidak bisa mengatakan hal yang sama. Di sisi lain lautan poros tengah, iblis-iblis besar sedang menjaga. Banyak informasi yang kami dapatkan sangat awal. Bagaimana dengan laut poros tengah? Lufan berkata dengan dingin. Meskipun dia menghadapi monster tingkat Saint Surgawi berurat enam, dia masih terlihat arogan. Semuanya normal di sini, dan saya terkendali, kata lelaki tua itu. Kentut yang terkendali. Lufan tiba-tiba menjadi geram, di awal Akademi Lingkiau, kamu mengatakan bahwa semuanya terkendali. Kami memberi Anda perintah beberapa kali untuk mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk bertahan. Akibatnya, Anda semua menganggapnya sebagai telinga tuli dan membiarkan Akademi Lingkiau merebut kembali Akademi pertama dengan sia-sia. Anda masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa Anda berada di bawah kendali. Petik 2. Mengaum Omelan Lufan segera membuat monster yang tak terhitung jumlahnya marah, dan mereka secara bersamaan memasang postur menyerang. Bahkan monster tingkat suci Surgawi 3 Meridian itu mulai mengoperasikan kekuatan pembuluh darah Surgawi kapan saja. Semuanya mungkin. Di hadapan begitu banyak monster yang marah, Lufan tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Wajahnya masih dipenuhi ejekan dan penghinaan. Tentu saja, ekspresinya terhalang oleh topeng itu. Kecuali Longchen, semua orang menonton tidak mencapai. Orang tua itu melambaikan tangannya dan menghentikan semua monster agar tidak bergerak. Dia memandang Lufan dan berkata, Jika Lembah Pilbrahma tidak puas dengan masalah ini, Anda dapat melaporkannya ke iblis-iblis besar. Kita tidak bisa mengendalikannya, dan itu tidak ada hubungannya dengan kita. Saya menghormati Anda demi Lembah Pilbrahma dan Yang Mulia Dewa Brahma, tetapi ini tidak berarti bahwa saya akan mentolerir Anda tanpa garis bawah, Anda harus memikirkannya. Petik 2 Suara lelaki tua itu menjadi dingin, dan nadanya berangsur-angsur menjadi lebih keras. Jelas, dia juga sangat kesal, tapi dia bisa menahannya. Lufan berkata dengan dingin, Menurut informasi yang kami miliki, tidak baik bagimu untuk memblokir laut di poros tengah. Sejumlah besar orang yang mencari leluhur sudah mulai menyentuh kedalaman hutan belantara. Bagi kami, itu sangat berbahaya. Kata-kata Lufan membuat jantung Longchen berdetak kencang. Longchen tahu bahwa apa yang dikatakan Lufan adalah rahasia yang belum pernah dia dengar. Menghadapi pertanyaan Lufan, lelaki tua itu mendengus dingin, apa maksudmu dengan memblokirnya? Itu jelas karena Anda tidak memiliki kendali atas lembah Pil Brahma, yang menyebabkan beberapa orang menyusup ke kedalaman hutan belantara. Jangan katakan apa-apa lagi, Anda Brahma Pilfali pernah berjanji untuk menghancurkan semua orang dari klan Iblis awal, dan sekarang mereka telah muncul di hutan belantara besar. Asal usul Dewa Iblis gelombang menekan kekuatan gelap kami dan menyebabkan kerugian besar bagi kami, sementara klan lain memanfaatkan situasi tersebut, mengakibatkan celah dalam pertahanan kami. Saya bertanya kepada Anda, siapa yang harus bertanggung jawab atas beban ini? Petik 2. Iblis pemula. Jantung Longchen berdetak kencang, dan dalam benaknya, mata penuh ekspresi Yue Xiaokian muncul sesaat, dan perasaan rindu datang ke hatinya seketika. Mungkinkah dia telah memasuki kedalaman hutan belantara? Hatinya penuh kekhawatiran, dan dia ingin pergi sekarang. Sebagian besar Iblis purba telah dimusnahkan oleh kita, dan sisanya hanyalah cabang khusus, dan mereka tidak dapat menjadi iklim yang baik. Jika Anda bahkan tidak dapat menangani mereka, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bekerja sama dengan yang mulia Dewa Brahma yang agung? Tanda tanya petik 2. Lu Fan mencibir. Anda. Orang tua itu gemetar karena marah. Itu jelas kelalaian lembah Pil Brahma, tapi dia menyalahkan mereka. Jika bukan karena status khusus Lu Fan, dia akan menamparkan orang ini sampai mati. Aku bertanya padamu, apa yang terjadi dengan klan darah ungu? Mendengar kata-kata Lu Fan, Long Chen segera menajamkan telinganya. Bab 5116, Misteri. Klan darah ungu sangat aktif baru-baru ini, dan saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Jumlah orang meningkat tajam, dan ada beberapa keberadaan dengan potensi yang sangat menakutkan. Tampaknya mereka menahan diri, tetapi sekarang mereka tiba-tiba menjadi aktif, dan kami mulai mengerahkan kekuatan di sekitar kami untuk menekan mereka. Kata lelaki tua dari klan iblis. Lonjakan dalam jumlah. Hati Long Chen tergerak, peningkatan jumlah orang yang tiba-tiba ini, apakah kakek? Ketika Luo Zichuan meninggalkan keluarga Luo dan pergi ke lorong pesawat, Long Chen dan Luo Zichuan juga bekerja sama untuk melewati penghalang, dan kemudian mereka berpisah. Belakangan, seluruh keluarga Luo menghilang secara misterius. Tanpa berita apapun, Long Chen curiga bahwa Luo Zichuan membawa pergi semua orang dari keluarga Luo. Hanya saja keluarga Luo hanyalah cabang kecil dari garis keturunan darah ungu. Jumlah orang yang mengatakan bahwa jumlah orang meningkat tajam, dan apakah itu keluarga Luo, Long Chen tidak berani menilai. Namun, mendengar berita tentang garis keturunan Zixue, Long Chen langsung heboh. Ini adalah berita bagus baginya. Kapan itu terjadi? Ekspresi Lufan berubah. Sekitar lebih dari setengah tahun yang lalu, spesifikasinya tidak jelas, karena efisiensi pengiriman informasi di sini tidak tinggi. Kata orang tua itu. Mengapa kamu tidak melapor kepada kami lebih awal? Lufan berkata dengan marah. Pria tua itu tertegun sejenak. Dia memandang Lufan dan tidak segera menjawab, tetapi ada niat membunuh di matanya. Jelas, kesabarannya telah mencapai batas. Pria tua itu berkata dengan wajah muram, anak huang kau. Kamu harus ingat bahwa hubungan kami denganmu adalah kerjasama. Apakah kamu mengerti kerjasama itu? Jangan terlalu tak tahu malu. Anda bukan master lembah pil atau Brahma Agung. Saat Anda berbicara, sebaiknya perhatikan nada Anda. Jika tidak, jangan salahkan saya karena memukul Anda. Lufan sangat marah, tetapi dia menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat 6 meridian surgawi, bahkan jika dia adalah putra Brahma, dia tidak akan berani lancang. Jika itu benar-benar mengganggu mereka, dia memiliki buah yang enak untuk dimakan. Meskipun dia tidak percaya bahwa orang-orang ini berani membunuhnya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengalahkannya. Lufan menahan amarahnya dan berkata, bagaimana dengan ras lain? Apakah ada gerakan? Lelaki tua itu berkata dengan acu tak acu, setelah bertahun-tahun dikonsumsi, keluarga Dilong sudah dalam bahaya. Jika bukan karena sekelompok naga bodoh untuk melindungi mereka, mereka pasti sudah lama runtuh. Adapun klan Jiuli, mereka selalu kuat dan bertarung bersama kami tanpa membuat kemajuan apapun. Tiantong, Dark Knight, Sueman, Feng Yin, Bing Yao dan klan lainnya tidak dapat menahannya, hanya bertahan tetapi tidak menyerang, saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Adapun klan Jiutian Yuan lainnya, mereka berada di ambang kehancuran. Sesekali, ras akan dihancurkan dan semuanya terkendali. Petik 2 Longchen mendengar ini, dan hatinya ada di tenggorokannya. Apa yang dia dengar hari ini adalah rahasia yang mengejutkan. Nama-nama Tiantong, Dark Knight, Sueman, Feng Yin, dan Bing Yao semuanya adalah sisa-sisa kekacauan yang terkenal. Setiap ras adalah eksistensi yang pernah bersinar cemerlang. Sejarah gemilang klan manapun sudah cukup untuk dibaca seumur hidup. Awalnya, Longchen mengira banyak klan telah punah, tetapi dia tidak menyangka mereka masih ada. Apalagi saat mendengar klan Naga Kaisar, darah naga di tubuh Longchen tiba-tiba mengalir deras. Yang disebut klan Naga Kaisar mengacu pada klan Kaisar di klan Naga, dan dunia luar menyebut mereka klan Naga Kaisar. Momo ngomong, di kedalaman hutan belantara besar, kami menemukan sosok pemburu kehidupan, dan kami memiliki konflik dengan mereka. Mereka membunuh banyak dari kita. Apa hubungan mereka denganmu? Pria tua itu tiba-tiba bertanya. Pemburu nasib. Longchen tiba-tiba teringat bahwa klan pemburu mengatakan bahwa mereka telah menemukan jejak klan darah ungu dan siap menyerang klan darah ungu kapan saja. Mendengarkan nada orang tua itu, para pemburu takdir tidak menyombongkan diri, mereka benar-benar menyentuh kedalaman hutan belantara besar, orang-orang ini tidak kecil. Lufan berkata, para idiot ini menolak untuk patuh dan memperingatkan mereka beberapa kali untuk tidak memasuki kedalaman hutan belantara, tetapi mereka masuk secara diam-diam. Mereka pergi untuk klan darah ungu. Biarkan mereka sendiri dan biarkan mereka menjelajahi bagian bawah klan darah ungu. Petik 2. Klan pemburu kehidupan mendirikan Tianfu dan mengumumkan dengan sikap keras bahwa mereka akan membalas dendam pada garis keturunan Zixue. Mereka sombong dan tak terkalahkan. Momo-ngomong, lebih dari sebulan yang lalu, ada pembangkit tenaga ras manusia yang melintasi gurun besar dan membunuh lebih dari 30 dari kami pembangkit tenaga tingkat Saint Surgawi tiga garis keturunan di sepanjang jalan. Dia sangat arogan. Kami mengirim 12 utusan Earth Demon untuk berburu, tetapi pria itu menghilang. Apakah Anda tahu asal usul pria ini? Petik 2. Orang tua dari klan Earth Demon melambaikan tangannya, dan dalam kehampaan, sesosok muncul. Sosok itu sangat buram, dan itu masih sosok belakang, dengan pancaran warna-warni mekar di sekujur tubuhnya. Meski hanya sebuah gambar, sosok belakangnya sangat mengesankan. Merasa sangat berbahaya. Ayah Ketika gambar itu muncul, Long Chen hampir berseru, dan sekilas Long Chen dapat melihat bahwa sosok itu adalah ayahnya, Long Zantian, dan orang yang perasaannya melintasi hutan belantara adalah dia. Darah tertinggi berwarna-warni. Itu salah satu simbol darah orang Jiuli, tapi saya tidak tahu siapa itu, tapi saya akan memberi tahu penguasa lembah, dan saya akan memberi Anda kabar nanti. Kata Lu Fan. Ngomong-ngomong, aku di sini kali ini. Selain menanyakan situasi di kedalaman hutan belantara yang perlu dilaporkan, ada satu hal lagi yang perlu Anda lakukan. Kami ingin menginginkan dua orang. Apakah Anda pernah bertemu dengan dua orang ini? Setelah Lu Fan selesai berbicara, dia mengeluarkan dua potret, dan sosok Long Chen dan Monian muncul di atas kertas, dan ketika lelaki tua itu melihat potret Long Chen, dia terkejut dan hendak berbicara. Om. Pada saat ini, Long Chen gemetar. Ternyata Kuali Kiankun telah menyedot semua cairan primordial di seluruh rahim iblis, dan tubuh iblis itu bergetar saat ini, dan sisik ungu di sekitarnya menjadi hitam dalam sekejap. Serangan beracun. Long Chen terkejut, dia tidak peduli untuk melihat apa yang dikatakan Lu Fan kepada lelaki tua itu selanjutnya, dan langsung bergegas ke iblis itu. Pada saat ini, iblis itu gemetar di sekujur tubuhnya, dan tiba-tiba matanya terbuka, dan di pupil ungunya, muncul garis-garis hitam seperti jaring laba-laba. Long Chen tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia melihat pemandangan ini, dan bahkan ada bekas racun di pupilnya, menunjukkan bahwa iblis itu diracuni dalam-dalam. Mengaung. Setan itu tiba-tiba meraung, dan Long Chen baru saja akan memanggil darah naga untuk bertarung. Akibatnya, mulut iblis mengeluarkan gelombang suara, yang mengejutkan mata Long Chen, memuntahkan darah, dan terbang keluar. Long Chen ngeri. Roh iblis ini sangat teracuni. Di bawah erosi racun, kurang dari 10% kekuatannya tersisa. Kekuatan raungan begitu mengerikan hingga hampir menghancurkan seluruh tubuhnya. Of. Akibatnya, setelah iblis meraung, potongan organ dalam yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan, organ dalam terbang keluar, dan sebelum mereka mendarat, mereka berubah menjadi kotoran hitam di udara. Ledakan pusing. Long Chen ketakutan dan dengan cepat menelan pil detoksifikasi. Pada saat ini, iblis itu meraung dengan liar, tetapi dia kehilangan kesadaran dan melambaikan tangannya dengan liar. Ledakan. Long Chen memanfaatkan kesempatan itu, memegang Kuali Yao Yue dan membantingnya ke kepalanya, dengan suara keras, tangan Long Chen bergetar hebat, mulut harimau pecah, Kuali Yao Yue diguncang, dan kepala iblis tapi bahkan tidak kulitnya rusak. Long Chen ketakutan gelombang tubuh iblis ini terlalu menakutkan. Ukulan Long Chen tidak efektif, dan dia akan dengan paksa membangunkan lunas bulan jahat, tetapi nafas jiwa iblis itu menghilang dalam sekejap. Ternyata tripod Long Chen menghancurkan kekuatan perlindungan tubuh terakhirnya, dan racun itu langsung masuk ke otaknya, membunuh jiwanya. Segera setelah iblis itu mati, seluruh altar langsung kehilangan kilau aslinya, dan Long Chen melihat tangannya tercetak. Bayar saya. Om. Altar besar, bersama dengan mayat iblis di dalam rahim iblis, terlempar ke ruang yang kacau dalam sekejap. Ledakan. Long Chen baru saja selesai melakukan ini, terdengar suara yang mengejutkan, sarkofagus dibuka secara paksa, dan kemudian Long Chen melihat lufan dan sekelompok pembangkit tenaga setan bumi. Hai apa kabar? Melihat mereka, Long Chen melambaikan tangannya, memperlihatkan senyuman seperti berkah dari pejabat surgawi. Bab 5117, Brahma 8 Putra. Altar, iblis, bajingan, dari mana kamu mendapatkannya? Orang tua dari klan iblis tua terkejut dan marah ketika dia melihat peti mati itu kosong, dan meraung. Jangan khawatir, mereka sangat bagus, saya mengubahnya ke tempat lain untuk membantu Anda menyimpannya. Long Chen tersenyum. Bahkan di hadapan begitu banyak orang kuat dari klan iblis bumi, Long Chen masih tak kenal takut, iblis itu telah ditangkap, dan Qian Kun Ding memiliki kemampuan untuk membawanya pergi. Long Chen, aku tidak berharap bertemu denganmu di sini, apakah kamu tahu siapa aku? Lu Fan memandang Long Chen dan berteriak dengan dingin, orang ini mengira Long Chen tidak bisa mengenalinya dengan topeng. Kamu adalah Lu Fan. Tidak, wajah Lu Fan tidak memiliki luka melengkung. Dari mana datangnya luka di wajahmu yang terlihat seperti di potongan? di potong oleh sekop. Long Chen pura-pura terkejut khas. Begitu Long Chen mengatakan ini, Lu Fan terkejut dan marah. Dia mengira Long Chen memiliki kekuatan magis yang aneh dan bisa melihat melalui topengnya. Panggilan. Lu Fan melambaikan tangannya dan langsung melepas topengnya. Dia menatap Long Chen dengan mata suram, mengertakan gigi dan berkata, Kalian sekelompok idiot yang tidak berani bertarung langsung. Itu semua konspirasi dan jebakan. Hari ini, saya melihat trik lain apa yang Anda miliki. Jelas, bekas luka di wajah Lu Fan dibawa kepadanya oleh Monian, dan mendengarkan nadanya, Monian sepertinya telah menyakitinya dengan cara yang memalukan, yang membuatnya selalu menyimpan dendam. Kami Bajingan, bagaimana denganmu? Apakah Bajingan? Kolusi dengan monster, bermain dengan ras sembilan langit dan sepuluh bumi, bersekongkol untuk menumbangkan seluruh dunia, sekelompok komplotan berbahaya, sebenarnya mengatakan yang lain lebih rendah. Lelucon yang luar biasa, Long Chen mencibir. Kamu, kamu menguping pembicaraan kita. Pada saat itu, ekspresi Lu Fan berubah drastis. Jika Anda tidak ingin orang tahu, kecuali Anda melakukannya sendiri, karena dibuat, apakah Anda takut orang lain akan tahu? Kata Long Chen dengan jijik. Ini adalah akhir dari masalah, dan Long Chen tidak perlu menyembunyikannya. Awalnya, Long Chen dan lembah Pilbrahma adalah musuh bebuyutan, dan Long Chen tidak peduli seberapa besar lembah Pilbrahma membencinya. Blokir seluruh lembah iblis. Orang tua dari klan iblis di tempat itu menghela nafas, dan monster tak berujung mengepung tempat itu dalam sekejap. Pembangkit tenaga tingkat Saint Surgawi berotak 6 menempati area sekitarnya, dan monster tingkat Saint Surgawi berotak 3 tersebar. Ayolah, tempat itu akan dikelilingi air untuk sementara waktu, bahkan seekor lalat pun tidak akan pernah mau terbang keluar. Long Chen mengetahui rahasia mereka, toh mereka tidak bisa membiarkan Long Chen pergi hidup-hidup. Pemimpin klan iblis mendengus dingin, maju selangkah, dan hendak menembak, tetapi dihentikan oleh Lu Fan. Tunggu, serahkan orang ini padaku. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri dan memberikan penjelasan kepada Han Qianyei domain master dengan kepalanya. Long Chen berkata dengan senyum tipis, sepertinya saya menamparkan Han Qianyei, Anda tahu, tapi saya sangat aneh, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang bermartabat bukanlah lawan saya, dan saya mengalahkannya. Tamparan di wajah, tetapi tidak ada kesempatan untuk melawan, yang memberimu keberanian untuk melawanku. Begitu kata-kata Long Chen keluar, wajah pembangkit tenaga listrik klan Earth Demon sangat berubah. Mereka memandang Long Chen dengan ngeri, dan mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Menamparkan wajah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar manusia, ini benar-benar mengerikan. Lufan mencibir, aku sudah lama mendengar tentangmu. Dikatakan bahwa Anda sangat tercela dan memiliki trik yang tak terhitung jumlahnya. Kamu, seperti pria bernama Monian, adalah sekelompok bajingan yang tidak terlihat di atas meja. Jika Anda berlari lebih lambat pada saat itu, Master Domain Kianyei akan menamparkan Anda menjadi bubuk. Hari ini, jaring langit dan bumi telah diletakkan di sini, saya pikir di mana lagi Anda bisa melarikan diri. Aku akan memenggal kepalamu dulu, lalu aku akan membunuh Monian yang membunuh seribu pisau. Petik 2 Tarik ke bawah, sekop Monian hampir membelah wajahmu menjadi dua, dan bekas lukanya belum hilang. Anda menyombongkan diri di sini, apakah menurut Anda itu pantas? Kata Long Chen dengan jijik. Kata-kata Long Chen langsung membuat Lufan geram, itu karena bajingan ini menyerangku dengan serangan diam-diam. Saat aku hendak melawan, bajingan ini lolos, kalau tidak dia akan hancur berkeping-keping olehku. Titik Petik 2 Sing Sing Sing, jangan bersemangat, berpura-pura saja semuanya seperti yang kamu katakan, aku yakin kamu tidak bisa melakukannya. Long Chen melihat penampilan bersemangat Lufan dan melambaikan tangannya. Nada suara Long Chen tidak diragukan lagi menambah bahan bakar ke dalam api. Mendengar kemarahan Lufan, dia mengertakkan gigi dan berkata, Silakan, hari ini aku akan meyakinkanmu untuk mati. Saya akan membiarkan Anda melihat bahwa silsilah Brahma telah diturunkan selama ratusan juta tahun, dan Anda akan memahami apa yang disebut celah dan apa yang disebut keputusasaan. Lufan menunjuk Long Chen dengan tatapan merendahkan, memberi isyarat pada Long Chen untuk mengambil tindakan. Menunda satu kelompok lagi, Yao Yue Ding dengan cepat bergabung, dan bulan jahat lunas akan segera dibangunkan olehku. Saat ini, suara Qian Kun Ding datang. Hati Long Chen membeku, bulan jahat lunas berkata, Jika sudah mati, itu bukan pilihan terakhir, jangan bangunkan, tapi Qian Kun Ding ingin membangunkannya secara paksa, yang berarti Long Chen pasti memiliki lunas jahat bulan, untuk melawan Lufan. Menghadapi provokasi Lufan, Long Chen menjabat tangannya dan berkata, Sebelum saya mengambil tindakan, saya punya pertanyaan untuk diajukan kepada Anda. Saya mendengar bahwa Anda adalah salah satu dari delapan putra Brahma. Tampaknya status Anda lebih tinggi dari 3.000 murid. Kanan. Lufan tidak tahu pikiran Long Chen, juga tidak tahu bahwa dia sengaja menunda waktu. Mendengar kata-kata Long Chen, dia mencibir. 3.000 murid Dewa Brahma hanyalah elit yang berkompetisi dalam penilaian. Artinya, siapapun yang memiliki bakat tertinggi dan kekuatan terkuat berhak untuk bersaing memperebutkan tempat itu. Tapi saya berbeda. Aku adalah orang yang ditakdirkan untuk kembali. Ketika saya lahir, saya lahir dengan restu dari Dewa Brahma. Saya memiliki segel Dewa Brahma. Saya adalah orang yang akan mewarisi jubah Dewa Brahma yang agung di masa depan. Mereka hanyalah sekelompok orang. Semut, bagaimana Anda dibandingkan dengan saya? Petik 2. Oh, aku mengerti. Maksudmu adalah kamu yang terpilih, dan apa yang kamu miliki. Orang lain tidak dapat memilikinya bahkan jika mereka bekerja keras seumur hidup, kan? Long Chen mengangguk. Itu benar, kata Lufan dengan dingin. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, di antara delapan putra Brahma, di mana peringkat Anda? Long Chen bertanya dengan ringan. Namun, ketika Long Chen menanyakan kalimat ini, Long Chen jelas merasakan gelombang di mata Lufan, dan kemudian dia mencibir. Delapan putra Brahma semuanya adalah anak Dewa Brahma, dan tidak ada yang namanya peringkat. Hahaha. Siapakah Long Chen? Dia hampir menjadi eksistensi yang baik, dan ketika dia mendengar kata-katanya, dia tiba-tiba tertawa. Jangan bilang gelombang kamu adalah yang kedelapan di antara delapan putra Brahma, dan kamu adalah yang terlemah di antara delapan putra Brahma. Ketika Lufan memperkenalkan dirinya di lapangan hantian, dia berkata bahwa dia peringkat paling bawah, tetapi nadanya rendah hati pada saat itu, dan semua orang mengira dia sopan, dan tidak ada yang akan berpikir bahwa dia benar-benar yang paling bawah. Namun nyatanya, dia memiliki tabu yang dalam pada peringkat ini, dan ejekan Long Chen tiba-tiba menusuk bagian terlemah dari hatinya. Kamu kentut. Senyum Long Chen tiba-tiba membuat Lufan terlihat mengerikan, tubuhnya bergetar, dan matanya langsung memerah. Panggilan. Lufan tidak tahan lagi. Melihat tawa arogan Long Chen, sosoknya tiba-tiba bergerak. Keduanya tidak jauh dari satu sama lain, dan mereka berada di depan Long Chen dalam sekejap. Lima jarinya langsung menuju ke wajah Long Chen dan meraihnya. Dia sangat membenci Long Chen. Senyum berdebu. Pop. Namun, pada saat dia menembak, Long Chen juga menembak, dan dia datang lebih dulu. Sebelum tangannya menyentuh pipi Long Chen, sebuah tamparan menamparkan wajahnya. Bab 5118, Tubuh Emas Brahma. Semua ekspresi Lufan, termasuk semua aktivitas psikologis, berada di bawah kendali Long Chen. Mari kita tidak berbicara tentang kekuatan di antara keduanya, tetapi dalam hal kemampuan untuk mengamati kata-kata dan ekspresi, Long Chen dapat membuang Lufan sejauh ribuan mil. Selain itu, Long Chen telah melihat banyak Tianjiao seperti Lufan yang telah dicintai oleh ribuan orang sejak dia lahir. Banyak orang berlatih keras, dan mereka hanya bisa mendapatkan apa yang bisa mereka dapatkan saat mereka lahir. Yang paling penting adalah bahwa ada beberapa hal yang mereka miliki sejak lahir yang tidak dapat dimiliki orang lain seumur hidup atau 10 tahun. Kesenjangan ini telah menciptakan rasa superioritas alami mereka, tetapi di bawah restu dari rasa superioritas yang kuat, kebanyakan dari mereka kosong secara spiritual dan hati mereka tidak cukup kuat. Karena barang-barang mereka bukan milik mereka, bakat, garis keturunan, dan bakat mereka semuanya diberikan kepada mereka oleh orang tua mereka, dan sumber daya, senjata, dan latihan semuanya diberikan kepada mereka oleh keluarga mereka. Banyak orang iri pada mereka karena mencapai langit dalam satu langkah, tetapi Long Chen merasa ini semacam kesedihan. Beberapa hal hanya dapat diperoleh melalui usaha Anda sendiri. Terkadang, proses lebih penting daripada proses. Karena banyak hal diperoleh tanpa kerja keras, dan tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak dapat menutupi kekurangan sing-sing dan mentalitas mereka. Oleh karena itu, orang-orang ini sangat rapuh hatinya. Mereka tidak menerima celahan dan kritik, apalagi kegagalan. Oleh karena itu, saat Long Chen bertanya tentang peringkat, bagian paling menyakitkan dari hatinya tersentuh, dan dia kehilangan akal sehatnya dan menembak langsung di bawah amarah. Pengalaman Long Chen di bidang ini sangat kaya, dari wajahnya yang terdistorsi, dia dapat memprediksi bahwa dia akan menembak, dan tamparannya sudah siap untuk waktu yang lama. Dengan ledakan keras, Lufan ditampar oleh Long Chen, tetapi yang tidak diharapkan Long Chen adalah saat telapak tangannya menyentuh wajah Lufan, kulit Lufan membengkak. Cahaya ilahi putih, kekuatan yang tak terbendung, mengguncang tangan Long Chen sampai kesakitan. Namun, kekuatan tamparan Long Chen juga sangat luar biasa. Cahaya ilahi putih hanya dapat menghilangkan sebagian dari kekuatan, dan sisa kekuatan masih menarik Lufan keluar. Pipi yang luar biasa. Long Chen terkejut. Dia memandang Lufan dengan tak percaya. Bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik Sun My Heavenly Saint, tamparan Long Chen sudah cukup untuk membuat kulitnya retak dan tulang pipinya runtuh. Tapi Lufan tidak terluka kecuali cetakan telapak tangan hitam dan hijau di wajahnya, dan ditampar oleh Long Chen. Lufan sangat marah, terutama kalimat berkulit tebal, bahkan lebih itu hampir membuat Lufan gila. Lufan berteriak di langit, dan nafas yang keras menyapu langit. Pada saat itu, kekuatan nyala api yang dahsyat mendistorsi langit dan bumi, dan alam semesta berubah warna. Melihat Lufan mengamuk, Long Chen segera menyesalinya, dan Qian Kun Ding membiarkannya menunda waktu. Akibatnya, dia sangat cepat sehingga membuat marah Lufan secara langsung. Tapi Long Chen adalah Long Chen, ada terlalu banyak trik, dia mengulurkan satu tangan, berpose, dan berteriak keras. Ayo, ayo, izinkan saya mengajari Anda keterampilan unik dari delapan putra Brahma hari ini. Anda dapat menggunakan senjata sesuka hati, dan saya akan mencoba yang mulia dengan kedua tangan. Ada berapa kati dan tail? Om! Begitu suara Long Chen jatuh, pedang panjang muncul di tangan Lufan, dan rambut Long Chen berdiri tegak dalam sekejap. Di atas pedang panjang, dia merasakan ancaman kematian yang kuat. Namun, sebelum Long Chen bisa melihat penampakan pedang panjang itu, pedang panjang itu menghilang di tangan Lufan dalam sekejap. Lufan meraung, Semut bodoh, idiot sialan, jika kamu tidak membutuhkan senjata, maka aku juga tidak membutuhkan senjata, jadi kamu bisa mati dengan meyakinkan. Ledakan Lufan menginjak kekosongan, sepasang sayap muncul di belakangnya, sayapnya bergetar, dan dia menendang Long Chen dengan keras. Aura Lufan masih meroket dengan liar, tapi dia tidak sabar untuk mengumpulkan kekuatannya ke puncak. Dengan satu tendangan, 10 ribu jalur runtuh, runeta berujung peterbangan, dan kakinya belum jatuh. Pemaksaan kekerasan telah membuat bumi mulai tenggelam perlahan. Long Chen terkejut, Lufan Zen ini layak menjadi salah satu dari delapan putra Brahma. Dengan momentum yang begitu menakutkan, Long Chen adalah pertama kalinya dia melihatnya di antara pembangkit tenaga listrik di level yang sama. Om! Aliran darah di tubuh Long Chen mulai terbakar, dan nafas yang keras menyembur keluar. Menghadapi tendangan Lufan, Long Chen juga menendang dengan keras. Ledakan! Ledakan itu mengguncang langit, dan gelombang udara tumpang tindih, dan Long Chen dan Lufan mundur pada saat bersamaan. Pada saat itu, wajah Long Chen berubah, dan tendangan Lufan membuat kakinya mati rasa, seolah-olah sedang menendang bintang. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan. Tubuh emas Brahma, buka! Lufan meraung, dan tiba-tiba, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kemasan, seluruh tubuhnya seperti patung emas, dan nafasnya suci dan megah. Pada saat itu, nafasnya sedikit berbau Brahma. Ledakan! Dengan tubuh emasnya menutupi tubuhnya, itu seperti dewa yang turun ke dunia, kekuatan dewa yang luas menghancurkan awan ke segala arah, dan langit dan bumi bergetar. Om! Lufan meraih udara dengan tangannya yang besar, dan Long Chen tiba-tiba bergidik di dalam jiwanya, dan perasaan bahaya ekstrim muncul di benaknya, hampir tanpa berpikir, dia secara naluriah mengelak. Klik! Di mana Long Chen berada, sebuah tangan besar muncul dengan aneh, menghancurkan ruang di mana Long Chen baru saja berada, dan pecahan ruang yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti kristal yang pecah, yang mengejutkan. Long Chen baru saja menghindari pukulan pengetahuan ini ketika tiba-tiba kehampaan runtuh, sosok Lufan muncul di depannya, dan dia jatuh dengan pukulan. Semut! Lihat kekuatanku yang sebenarnya. Kecepatan Lufan terlalu cepat, suaranya baru saja jatuh, sebuah pukulan mendarat di kepala Long Chen, Long Chen mengangkat tangannya untuk memblokir. Ledakan! Pukulan Lufan cukup kuat untuk membelah langit. Long Chen dihancurkan ke tanah seperti meteor, dan tanah ditembus melalui lubang besar, diperas oleh kekuatan, dan tanah di sekitarnya mulai membengkak. Tidak ada yang tahu. Lufan membuat lubang yang dalam di bumi. Melihat pemandangan ini, bahkan pembangkit tenaga listrik dari klan Earth Demon tertegun. Pada saat ini, tubuh Lufan bersinar dengan cahaya kemasan, kesombongannya melambung ke langit, api kemasan naik dan mengalir, dan matanya tajam seperti pisau. Dia menatap dingin ke lubang di tanah dengan ekspresi mencibir di wajahnya gelombang berkata dengan dingin. Kamu bisa dianggap sebagai saingan nomor satu lembah Pilbrahma bahkan dengan sampah sepertimu. Apa dekan termuda Akademi Lingkiau? Di depanku, kamu hanyalah omong kosong. Namun, tidak ada pergerakan di dalam lubang di atas bumi. Setan bumi, lihat aku, aku melihatmu. Dia belum mati, kan? Seseorang berspekulasi. Ledakan. Begitu suara pria itu jatuh, tanah bergetar, tanah retak seperti jaring laba-laba, dan kemudian suara Longchen bergema seperti gumaman dewa. Seperti yang diharapkan dari Putra Brahma, seseorang akhirnya bisa melepaskanku dan bertarung hari ini. Tubuh pertempuran naga merah, aktif. Ledakan. Naga itu meraung ke langit, tanah hancur, dan asap serta debu membubung ke langit seperti tsunami. Sosok berwarna darah berubah menjadi kilat berwarna darah dan muncul di depan Lufan, menendang wajah Lufan. Bab 5.119, Tubuh pertempuran darah naga vs tubuh emas Brahma. Melihat Longchen menendang, Lufan segera melambaikan tangannya untuk memblokir, dengan cibiran di wajahnya. Apakah ini kekuatan tempurmu yang sebenarnya? Maka saya menganggap Anda terlalu tinggi. Longchen menendang keluar, dan nyala api muncul di baju besi darah naga di sekelilingnya. Saat nyala api muncul, nafas Longchen tiba-tiba meningkat beberapa kali. Ledakan. Dengan ledakan keras, saya melihat bahwa Lufan ditendang terbang oleh Longchen, sama seperti dia baru saja meninju Longchen, dan orang itu terbang seperti meteor. Tapi Longchen menabrak, dan dia terbang datar. Boom-boom-boom. Gunung-gunung di sini awalnya bersambung, tetapi Lufan tiba-tiba merobohkan area yang luas, membentuk terowongan yang sangat panjang. Itu dia. Longchen menendang Lufan dengan satu kaki, dan menyapu sepatu itu dengan ringan dengan tangannya yang besar, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Kekuatan Lufan luar biasa, tetapi IQ-nya sebenarnya tidak terlalu rendah. Dia bahkan tidak bisa membedakan keadaan dasar tubuh pertempuran darah naga dari keadaan ledakan. Dia bahkan berani mempertahankan kekuatannya untuk melakukan trik. Tendangan Longchen membuat monster tak berujung tertegun. Mereka tidak bisa memikirkan ras manusia yang kuat, dan mereka sangat menakutkan. Orang yang suka menipu, mati. Raungan datang dari langit dan bumi, gunung-gunung runtuh, dan sesosok tubuh berlari seperti sambaran petir. Dalam sekejap, dia tiba di depan Longchen dan memukul dengan pukulan. Ini juga disebut curang. Yah, saya akan mendapatkan satu yang tidak curang. Longchen mendengus dingin, kekuatan darah naga terbakar, api berwarna darah mengalir ke seluruh tubuh, dan bayangan naga muncul dari sisik naga, dan mereka juga meninju. Ledakan. Tinju emas bertabrakan dengan tinju berwarna darah. Pada saat itu, para monster sepertinya melihat penampakan matahari berwarna darah dan kemasan. Sinar cahaya yang intens membuat mereka tidak bisa membuka mata. Om. Matahari membesar dengan cepat, dan kekuatan darah dan energi yang dahsyat dengan cepat meluas keluar. Dalam sekejap, pembangkit tenaga tingkat suci surgawi berurat enam itu semuanya tertelan. Saat mereka ditelan, wajah mereka berubah. Mereka tidak menyangka bahwa dua ras manusia dengan hanya God Venerable Realm dapat melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan. Mereka ingin memanggil monster itu keluar, tapi sudah terlambat. Puff Puff. Gelombang bergulir, kecemerlangan ilahi emas dan berdarah bercampur, menelan semua monster yang mengelilingi Longchen, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya secara paksa diguncang menjadi bubuk. Ledakan Setelah amukan ombak, gunung-gunung rata dengan tanah, meninggalkan riak seperti ombak di tanah. Monster tak berujung asli semuanya terbunuh saat ini, dan hanya monster di atas Tian Sheng tiga urat yang selamat. Turun. Saat itu, pemimpin klan Old Demon terkejut dan marah. Dia menggertakan giginya karena marah. Jika dia bergerak sendiri, dia bisa menekan Longchen dengan lambayan tangannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebenarnya, tidak diragukan lagi bahwa para pemimpin klan Iblis ini sangat kuat. Meskipun kebijaksanaan dan kecepatan reaksi mereka jauh lebih kuat daripada Human Demon, mereka masih jauh tertinggal dari Human Race. Jadi, Lufan memandang rendah orang-orang bodoh ini, dan dia tidak berbicara dengan sopan sebelumnya. Menurutnya, hanya Iblis yang kuat yang bisa sejajar dengan mereka. Pemimpin klan Earth Demon patah hati saat melihat bawahannya hampir musnah. Dengan lambayan tangannya yang besar, dia meminta pembangkit tenaga tiga tingkat Tian Sheng itu untuk memperluas pengepungan dan bertanggung jawab untuk mengerahkan pertahanan di pinggiran, sementara pembangkit tenaga listrik tingkat enam meridian Tian Sheng ini tetap berada di area inti untuk mencegah kecelakaan. Bum-bum-bum. Di tengah medan perang, Longchen dan Lufan bertabrakan dengan tinju mereka, yang satu memancarkan api kemasan, dan yang lainnya terbungkus api berwarna darah. Lufan mengertakkan gigi, niat membunuh muncul di matanya, dan wajahnya mulai berubah. Dia ingin menggigit Longchen hidup-hidup, dan itu terlihat sangat menakutkan. Kekuatan darah naga Longchen terbakar. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Lufan, dia masih bisa menstabilkan tubuhnya. Namun, Longchen harus mengakui bahwa kekuatan Lufan terlalu kuat, dan dia memusatkan energi dalam jumlah yang aneh. Lau, Longchen tidak bisa menekannya. Kamu dan aku tidak membenci membunuh ayahku atau membenci mengambil istriku. Kenapa wajahmu jelek sekali? Longchen memandang Lufan di depannya dan berkata, Apakah kamu tertabrak? Sampah di mulutmu bahkan sama denganmu. Apakah kamu juga sampah? Jika Anda dikalahkan oleh saya, apakah itu lebih buruk dari sampah? Anda tidak dapat menerima berada di dasar delapan Brahma, apalagi kekuatan saya, tetapi, di dunia ini, ada beberapa hal yang harus Anda terima. Bagaimana dengan Putra Brahma? Apakah menurut Anda jika Anda dapat mengenali seorang pencuri sebagai ayah Anda, Anda akan menjadi tak terkalahkan di dunia? Kamu terlalu naif. Petik 2 Longchen terus menggunakan kata-kata untuk merangsang Lufan, gigi Lufan berderak. Kekuatannya masih meningkat dengan gila-gilaan. Dia merasa selama dia meningkat sedikit, dia bisa menekan Longchen, tetapi kekuatan Longchen juga meningkat. Ini sedikit lebih buruk, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Tinju keduanya bergetar, kehampaan merengek, 10 ribu benda retak, dan keduanya begitu buntu dalam kehampaan. Putra Brahma tidak lebih dari ini, tubuh Mas Brahma tidak sebanding dengan tubuh pertarungan darah nagaku, kamu telah kalah. Longchen memandang Lufan Dao. Kentut. Lufan meraung, dia masih menekan dengan panik, tetapi saat ini kekuatannya telah mencapai puncaknya, dan dia tidak dapat terus menumpuk kekuatan. Sebenarnya, hal yang sama berlaku untuk Longchen. Untuk pertama kalinya, dia menemukan kekuatan magis yang bisa menyaingi darah naga. Ini membuktikan bahwa Lufan sangat kuat. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras, Lufan mengubah tinjunya menjadi cakar dan meraih tinju Longchen. Saya harus mengatakan bahwa kali ini perubahannya sangat mendadak, dan triknya sangat halus. Setelah meraih tinju Longchen, dia tiba-tiba mengangkatnya. Kaki, menabrak selangkangan Longchen, dan gerakannya sangat cepat, gelap, dan kejam. Oh. Namun, pada saat Lufan mengubah gerakannya, tangan kiri Longchen ditampar di wajahnya sebelumnya. Dengan suara keras, tamparan ini seratus kali lebih keras dari tamparan sebelumnya, dan kekuatan besar itu langsung menamparkan Lulu. Fan berguling dan terbang keluar. Kekuatan tidak bisa menekanku gelombang artinya kamu telah kalah total, karena skill dan pengalaman tempurmu, kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Setelah Longchen menamparkan Lufan, dia berkata dengan ringan. Bahkan jika tubuh emas Brahma dapat menekan tubuh pertempuran darah naga saya, itu tidak berarti Anda dapat mengalahkan saya, karena keterampilan dan pengalaman bertarung saya dapat menutupi kekurangan tertentu. Kecuali Anda dapat melakukan penindasan mutlak, sayangnya Anda tidak bisa, tidak heran Anda berada di peringkat terakhir di Putra Kedelapan Brahma. Petik 2. Lufan ditampar oleh Longchen, dan dia sudah sangat marah. Kata-kata Longchen menyulut Tong Mesiu. Mata Lufan merah, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit ibu jarinya. Mengalir keluar. Apa? Apakah Anda memutilasi diri sendiri jika Anda tidak bisa mengalahkannya? Longchen terkejut. Lufan mengabaikan Longchen, dan tangannya yang besar menyilang di kehampaan, menggambar simbol berwarna darah yang aneh. Om. Tiba-tiba kehampaan itu bergetar, diikuti dengan hembusan nafas yang keras, dan kemudian Longchen melihat seekor raksasa, yang keluar dari simbol itu. Bab 5120, Unikon Api Langit. Simbol dewa sebenarnya adalah lingkaran sihir luar angkasa, dan raksasa melangkah keluar dari lingkaran sihir luar angkasa. Segera setelah itu keluar, gelombang udara fanatik menyapu langit, dan bahkan pusat kekuatan dari petapa surgawi tiga vena ketakutan oleh tekanan yang sangat besar. Ia memiliki kepala singa dan tubuh macan tutul, kuku sapi di bawah kakinya, dan tanduk naga di kepalanya. Spesies alien yang kacau, Skyfire Kilin. Longchen mengenali binatang mitos dalam cerita mitos ini untuk pertama kalinya. Dikabarkan bahwa Unikon adalah keturunan kaisar naga, tetapi tidak ada yang tahu dari klan mana ia dilahirkan, karena terlalu banyak legenda dari berbagai versi, dan tidak ada yang tahu kebenaran atau kepalsuan. Dikabarkan bahwa Kilins dibagi menjadi jantan dan betina. Keluarga Unikon memiliki banyak cabang, seperti Unikon Bayangan, Unikon Cahaya Suci, Unikon Angin Ungu, Del. Skyfire Unikon hanyalah salah satunya. Ada desas-desus bahwa keluarga Kilin telah mewarisi kekuatan dewa paling murni dari keluarga Dilong, dan kebanyakan dari mereka baik hati, sehingga selalu diturunkan sebagai binatang keberuntungan dalam mitos dan cerita, dan merupakan simbol keberuntungan. Namun, dalam keluarga Unikon, ada juga ras yang ganas dan kejam, seperti Unikon Bayangan, Unikon Bermata Merah, dan Unikon Darah, yang terkenal karena sifat pembunuhnya. Unikon Api Langit milik sejenis Unikon Binatang Keberuntungan. Dikabarkan bahwa mereka kuat, tetapi mereka memiliki kepribadian yang lembut dan tidak akan mudah membunuh. Long Chen tidak pernah membayangkan bahwa Lu Fan telah memanggil Unikon Skyfire. Ketika dia melihat binatang legendaris itu, bahkan dengan ketenangan Long Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pembangkit tenaga Earth Demon di sekitarnya juga terkejut dan mundur satu demi satu, karena tekanan ilahi pada Skyfire Kilin membuat mereka sedikit tidak nyaman. Mengaung. Hari itu, Unikon Api Meraung, seperti Auman Banteng, seperti Auman Naga, mengguncang empat ladang. Begitu Unikon Api Langit muncul, kekuatan Dewa menguasai langit. Saat menyaksikan kekuatan binatang Dewa dengan garis keturunan yang kacau, apalagi Long Chen, bahkan orang suci surgawi berotak enam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Semut berani menertawakanku. Bahkan jika Anda tidak membutuhkan senjata, binatang suci kontrak dapat membuat Anda menjadi abu dan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Lufan berdiri di atas kepala Skyfire Kilin, menatap Long Chen. Unikon Api Langit setinggi 10 kaki. Meskipun terlihat jauh lebih kecil dari binatang raksasa yang panjangnya ribuan mil, nafas dan paksaannya membuat orang gemetar. Meskipun Kilin Api Surgawi juga berada di alam yang mulia dewa, tekanan yang diberikannya pada Long Chen jauh lebih besar daripada kekuatan tingkat Sein Surgawi berotak tiga. Jika saya tidak bisa mengalahkannya, saya memanggil pembantu saya, dan kemudian saya menyombongkannya. Saya sangat yakin, di usia yang begitu muda, saya sudah memiliki kulit yang begitu tebal. Lihatlah seperti ini, anak muda, masa depanmu cerah. Panjang debu tidak menyenangkan. Anda. Lu Fan sangat marah, dan baru saja akan membalas, dia tiba-tiba berubah dari amarah menjadi tawa, kamu cemburu padaku, jika bukan karena aku, kamu tidak akan pernah melihat keberadaan seperti itu dalam hidupmu, kan? Hahaha. Mencari untuk menemukan kelemahan Long Chen, Lu Fan tertawa terbahak-bahak, dan tawanya penuh pamer. Saya harus mengatakan bahwa dia memang memiliki modal untuk pamer, karena berdasarkan pengalaman Long Chen, dia hanya mendengar tentang Tian Huo Qilin. Anda harus tahu bahwa sebagian besar praktisi bahkan tidak mengetahui nama Tian Huo Qilin. Paling tidak, orang suci surgawi dari setan bumi yang berotak enam tidak tahu apa itu Sky Fire Qilin. Apakah kamu berbicara tentang kecemburuan? Ada satu hal. Saya tidak mengerti bagaimana keluarga Tian Huo Qilin mengizinkan anak-anak mereka membuat kontrak dengan orang idiot seperti Anda. Bukankah ini mendorong anak-anak ke dalam lubang api? Long Chen Tulus. Lufan tertawa keras, hanya dengan bekerja sama dengan kami, keluarga Tian Huo Qilin dapat memiliki ruang yang lebih luas untuk berkembang. Mereka tidak memilih siapa yang kita pilih. Apa mereka memilih sampah sepertimu? Long Chen sangat marah sehingga Lufan menyesap sampah dan semut, meskipun dia tahu bahwa menunda waktu adalah demi kepentingan terbaiknya, dia tidak dapat menahannya. Long Chen berkata kepada Unicorn Sky Fire, si kecil itu, dengarkan aku, kamu memiliki darah keluarga di long di tubuhmu, aku ingin membujukku. Setelah saya kembali, saya akan memberitahu pemimpin Anda, hari-hari baik Brahma akan segera berakhir, biarkan mereka bergegas dan menghentikan kudanya, atau jangan salahkan saya karena membuka pintu. Long Chen tahu bahwa Unicorn Sky Fire ini dapat memahami kata-katanya, seperti binatang dewa dengan darah primitif ini, ia sangat cerdas dan tidak kalah dengan umat manusia. Di dunia ini, ada beberapa binatang mitos yang berada di atas langit dan bumi, mereka tidak dapat terikat oleh hukum langit dan bumi, tidak seperti makhluk lain, ketika mereka mencapai tingkat tertentu, mereka harus berubah menjadi bentuk manusia untuk berlatih. Makhluk-makhluk ini diubah menjadi humanoid untuk dibudidayakan untuk meletakkan dasar untuk promosi ke Kaisar di masa depan, tetapi beberapa binatang ilahi tidak perlu diubah menjadi humanoid, mereka masih dapat mempengaruhi alam Kaisar manusia, jadi mereka selalu dipertahankan. Bentuk mereka sendiri. Unicorn Api hari ini seperti ini, dan Xiaoxue juga sama, jadi Xiaoxue tidak pernah muncul dalam bentuk manusia, Long Chen mengira itu adalah batasan garis keturunan, dan kemudian menyadari bahwa garis keturunan Xiaoxue sangat menakjubkan. Mengaum. Hari itu, Unicorn Api mendengar kata-kata Long Chen, dan terdengar raungan. Rune pada sisik tubuhnya mengalir, dan niat membunuh terungkap di matanya. Tampaknya dia marah dengan kata-kata Long Chen. Ups, nak, apakah aku memberimu wajah? Raungan Unicorn Api Langit mengandung kehendak jiwanya, meskipun tidak dapat berbicara, tetapi gelombang jiwa Long Chen memahaminya. Itu berarti kematian Long Chen sudah dekat, dan dia berani menghujat keluarga besar Tianhuo Kilin. Dia harus mati hari ini, dan ketika Long Chen mendengarnya, dia langsung marah. Kemarilah, betis kecil, jika kamu tidak mengalahkanmu hari ini, aku akan menganggapmu ketat. Long Chen menggosok lengannya, menggulung lengan bajunya, dan menunjuk ke langit api unikon, memarahi. Lu Fan, apa maksudmu? Apakah anda akan bergabung dengannya untuk melawan saya? Kalau begitu gelombang lepaskan saja. Untuk membunuhmu, kita tidak perlu bersatu, cukup membunuhmu sepuluh kali. Saya tidak terburu-buru untuk membunuh anda, dan anda tidak perlu terburu-buru untuk bekerja keras. Kami punya waktu, saya akan membiarkan anda melihat perlahan, keputus asaan apa. Lu Fan mencibir, dia sangat percaya diri dengan kekuatan unikon Skyfire ini, dan setelah berbicara, dia melompat dari kepala unikon Skyfire. Kalau begitu maksudmu membiarkannya berurusan denganku sendiri, tetapi kamu tidak melakukan apa-apa. Long Chen bertanya. Aku sudah menjelaskannya, kamu masih harus bertanya, apakah otakmu sakit? Jika telingamu patah, maka aku tidak keberatan memberitahumu lagi, kamu benar. Lu Fan mencibir jalan. Oh, jika itu masalahnya, maka saya tidak akan melakukannya lagi. Long Chen berkata dengan ringan. Apa maksudmu? Lu Fan berkata dengan dingin. Oh. Long Chen mengulurkan tangan kanannya dan menjentikkan jarinya di kehampaan, dan kemudian di kehampaan yang bergetar, seorang gadis cantik, memegang tongkat panjang, muncul di depan semua orang. dan menjentikkan jarinya di kehampaan yang dihormat yang dihormat yang dihormat yang dihormat. Terima kasih telah menonton!